Selamat alam salam sejahtera isu hangat malam ini gempar Adli buka cerita langkah Zahid di Melaka Berita sepenuhnya langkah Zahid di Melaka Amno asalnya hanya mempunyai 13 sahaja kerusi dun di Melaka Bila PPBM meninggalkan PH Dua adun PPBM menurut langkah parti mereka kerajaan PH tumbang di Melaka Dengan komposisi ini maka kingmaker bagi pembentukan kerajaan baru adalah PPBM Muhyiddin akhirnya memberi sokongan kepada seorang adun PPBM untuk menjadi ketua menteri Melaka Namun Amno tidak berputus asa 11 daripada 13 wakil rakyat Amno menandatangani SD di hadapan Zahid Hamidi Bagi menyokong seorang adun PKR untuk menjadi ketua menteri Melompatlah dia kerana dia calon ketua menteri Namun bilangan sokongan masih tidak cukup 11 Amno dirinya sendiri hanya 12 dari 28 keseluruhannya Sebagai calon ketua menteri maka tugasnya adalah mencukupkan bilangan Maka dapatlah ditambah dengan seorang wakil rakyat dari DAP Jadilah 13 sahaja Tetap tidak cukup bilang tapi sudah melompat Setelah mendapat seorang wakil rakyat PKR dan seorang dari DAP Amno memutuskan hubungan dengan PPBM di Melaka PPBM tidak lagi menjadi kingmaker Surat Muhyiddin sudah tidak berguna lagi Zahid mengadap TYT yang di Pertuan Negeri selesai pertemuan Zahid umumkan di media dua perkara Sama ada Amno menjadi ketua menteri atau DUN dibubarkan DUN dibubarkan adalah juga pilihan PH Dan ketakutan terbesar bagi mereka yang melompat di kala itu Maka oleh kerana tiada pilihan Amno akhirnya diterima menjadi ketua menteri Langkah Melaka yang disusun Zahid memang menjadi Langkah yang sama digunakan di peringkat nasional Menyokong tapi nombornya tidak juga cukup sampai kiamat Nombor hanya cukup kalau Amno kembali berkuasa Daripada Adli Zahari Sekian isu hangat malam ini Jangan lupa tekan butang subscribe Dan kita jumpa lagi Bye-bye